Dan pada tahun 2016 itu menurut saya itu yang punya arti sangat besar, sangat khusus buat saya. Karena itu awal mulanya konser Tanda Mata yang pertama itu awalnya dibuat adalah yang untuk dedikasi untuk aku, mendedikasikan untuk seorang rucahan naik. Dan pada tahun 2016 itu menurut saya itu yang punya arti sangat besar, sangat khusus buat saya. Karena itu awal mulanya konser Tanda Mata yang pertama itu awalnya dibuat adalah yang untuk dedikasi untuk aku, mendedikasikan untuk seorang rucahan naik. Apalagi ya di konser saya, konser 20 tahun saya berkarya, waktu dengan Erwin Gutawa, dia kita libatkan untuk jadi bintang tamu, jadi surprise juga waktu itu. Dan lumayan cukup bikin histeris, karena waktu itu dia lagi jaman-jamannya lagi ngetok banget ya. Awal-awal karirnya dia, terus setelah itu banyak sih sebenarnya acara-acara yang kita tampil, sering tampil sama-sama gitu loh. Tahun baru, apa di mana gitu, banyak-banyak. Dan pada tahun 2016 itu menurut saya itu yang punya arti sangat besar, sangat khusus buat saya. Karena itu awal mulanya konser Tanda Mata yang pertama itu awalnya dibuat adalah yang untuk dedikasi untuk aku, mendedikasikan untuk seorang rucahan naik. Sampai saya juga bingung waktu itu, bikin buat aku, aku bilang gitu. Dan melibatkan ratusan artis tuh ya, lintas generasi. Bayangin aja dari Om Bob Oli, RG Seager, sampai terus kebawah-bawah, sampai Yura, sampai semua deh. Wah luar biasa sekali, saya sampai speechless juga. Saya sampai bingung, kenapa ya, padahal kan artis tuh banyak banget gitu. Kok bisa memilihnya ke saya gitu loh. Ya, saya pernah tahu sih dulu beberapa tahun sebelumnya pernah, saya jadi surprise-nya dia di dalam satu acara talk show. Kemudian saya datang ke situ, saya datang di talk show itu, lalu dia kaget, dia sempat terharu juga, seneng. Dan di situ yang dia bilang bahwa saya itu menjadi inspirasinya dia dalam bermusik. Dia bilang seperti itu gitu. Sampai saya, wah saya, oh masa sih, saya kaget juga. Dia sampai nangis sih, sampai nangis waktu ketemu saya, peluk saya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.